Nabi aja yang begitu mulia di fitnah tukang sihir wakaifana, bagaimana saya? lihat tuh jawabannya Imam Syafi coba lihat apa jawabannya Allah aja di fitnah, Nabi aja di fitnah apalagi saya yang banyak kekurangan apalagi saya yang banyak celah apalagi saya yang banyak celah untuk di fitnah orang dengan mudah orang mencacimaki saya artinya Imam Syafi gak peduli semua cacian di ikhwan tetap beliau berjuang istilah-istilah begitu kita lurusin jangan, jangan mau kiai-kiai kita disebut teroris, radikalis, ekstremis jangan, jangan, jangan kita kasih, kita kasih ulama-ulama kita gelar-gelar yang bagus saudara, dulu-dulu para ulama itu saling membeli gelar satu sama lainnya ada yang diberi gelar apa? Samsuddin, saudara ada yang diberi gelar Syihabuddin, saudara ada yang diberi gelar Gudbuddin ada lagi yang diberi gelar Komaruddin ada lagi yang diberi gelar Sultanul Ulama ada lagi yang diberi gelar umpamanya Al-Fakhamah atau Al-Alimul Al-Lama atau disebut Al-Ustadzul Fatil hormati ulama-ulama kita, saudara kasih gelar kepada mereka yang bagus-bagus jangan mau mengikuti perang terminologi dengan gelar-gelar yang diproduk oleh orang-orang yang anti kepada agama kira-kira jelas tidak? paham semua? nah, sebagai penutup, satu lagi saudara nah, kalaupun, kalaupun perang terminologi kita kalah akhirnya istilah mereka yang menyebar kemana-mana istilah kita tidak dipakai tetap saja kita harus melakukan perlawanan dalam bentuk jangan pernah menurunkan semangat cuang kita dengan gelar-gelak apapun, saudara nah, saya jadi teringat al-Imam al-Syafi'i pernah didatangi sama muridnya ditanya Tuan Guru ini bagaimana? Anda ini banyak difitnah orang si Fulan mengatakan Anda begini si Fulan mengatakan Anda begini si Fulan, pokoknya sudah jelek, sudah Imam Syafi'i sudah, dikiritain sudah, di fitnah bisa-bisa apa jawab Imam Syafi'i? Imam Syafi'i menjawab Allah saja yang mahasuci, maha agung tidak luput dari hinaan hambaknya begitu juga Nabi Muhammad SAW saudara jadi apa? Allah itu kata Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i saudara Allah saja yang mahasuki, maha agung tidak luput dari dari cacimaki dari hinaan begitu Nabi Yulhuda bahkan Nabi itu di fitnah tukang tukang sihir saudara jadi kata Imam Syafi'i kalau Allah saja yang mahasuci, maha agung tidak luput dari hinaan, dari fitnah Allah di fitnah apa? Allah di fitnah katanya punya anak saudara saya mau tanya anda nih, anda nih manusia dulu nih saya tanya anda tidak punya istri tapi anda dituduh punya anak dituduh punya anak berarti anda dituduh berzinah saudara hati-hati ini Allah yang maha agung yang gak punya istri di fitnah punya anak itu hinaan bagi Allah hinaan bagi Allah Allah dituduh, kalau Allah dituduh dituduh punya anak saudara itu fitnah bagi Allah padahal Allah tidak beristri dan Allah tidak melakirkan juga Allah tidak dilakirkan Allah tidak punya keturunan Allah mahasuki, maha agung betul jadi Imam Syafi'i bilang Allah saja yang mahasuki di fitnah punya anak Nabi saja yang begitu mulia di fitnah tukang sihir wakaifana bagaimana saya? lihat tuh jawabannya Imam Syafi'i coba lihat apa jawabannya Allah saja di fitnah Nabi saja di fitnah apalagi saya yang banyak kekurangan apalagi saya yang banyak celah apalagi saya yang banyak celah untuk di fitnah orang dengan mudah orang mencacih-maki saya artinya Imam Syafi'i gak peduli tuh semua cacian tetap beliau berjuang tetap beliau menyampaikan yang hak alhamdulillah ada sair lain lagi dari Imam Syafi'i apa kata Imam Syafi'i? dulu Imam Syafi'i kintanya kepada Ahlul Bet Nabi luar biasa Imam Syafi'i itu cinta kepada keluarga Nabi luar biasa dan itu beliau tuangkan dalam sair-sairnya beliau tuangkan bagaimana cintanya Imam Syafi'i kepada istri-istri Nabi bagaimana cintanya kepada putri-putri Nabi bagaimana cintanya kepada keluarga Nabi akhirnya Imam Syafi'i dituduh sebagai si Arafidho dituduh sebagai kelompok golongan sesat wah ini si Arafidho ini si Arafidho dia puji-puji keluarga Nabi terus sampai Imam Syafi'i ditangkep diborgol, diseret karena itu tadi dituduh sebagai kelompok aliran sesat yang mengkurtuskan keluarga Nabi akan digawak oleh Imam Syafi'i dalam suatu syair apa kata Imam Syafi'i apa kata Imam Syafi'i andai kata cinta kepada keluarga Nabi itu disebut kesesatan disebut si Arafidho maka hei jin dan manusia persaksikanlah oleh kamu semua bahwa aku si Arafidho sesat, mau apa? subhanallah padahal Imam Syafi'i bukan si A Imam Syafi'i bukan Rofidho Imam Syafi'i bukan sesat cuma Imam Syafi'i menunjukin